Halo bosku, selamat pagi menjelang siang ya Nah, kita baru saja menyelesaikan gospel batu cincin ya bosku ya Kita ada sekitar 7 pcs bos wika Nah, ini batu cincin baru kita gospel ya Baru kita naikin ring ya, seperti ini Nah, kita akan review harganya satu persatu dan berserta dinya ya bosku ya Kali ini kita sertakan bahan yellow fenomena necklace ya Nah, jadi dia seperti itu Nah, kuning Kuning dengan fenomena necklace ya bosku ya Nanti kita lihat di luar ruangan Untuk pertama kali kita akan coba yang ini dulu ya Yang kecil dulu ya Nah, jatuh Nah, ini batu retroplesia ya Dia agak gelap ya, merahnya Oke, dim sekitar dim 16 ya bosku ya Tuh, dim 16, panjang 16, lebar sekitar 14 ini Ini kantorannya bosku ya Mungil Untuk harga murah ini bosku Ini harganya Ini 200 aja bosku Nah, 200 ribu aja ini bosku Dipakai kantoran lumayan ya Ini Ya, nggak, nggak, nggak gedean ya Standar ya Coba kita lihat di luar ruangan Seperti apa merahnya ya bosku ya Nah, ini posisi batu di luar ruangan ya bosku ya Merahnya agak gelap Ya, tapi kental dia bosku Nah Karena ini agak gelap ya Untuk diameter Diameter panjang 16 Lebar 14 Dan tinggi sekitar Nah, kalau nggak 8, 6 ini bosku Nah, ini Nah, jika berminat Langsung whatsapp saja ya bosku ya Kita review yang Bagi yang suka kantoran Boleh dicoba yang ini Oke, kita coba ambil yang ini ya bosku ya Nah, ini Lumayan seger yang ini bosku Posisi di dalam ruangan ya Nah, coba kita cek linknya ya Link berapa ini Nah, ini posisi Batu di luar ruangan ya bosku ya Untuk diameter 33 Untuk Lebar Dia lebar 16 Dan Ketinggian itu sekitar 10 ya bosku ya Nah, ini lumayan Jumbo ya Ini untuk warnanya Di luar ruangan ya bosku ya Cakep sekali ini bos Nah Lumayan ya Dan untuk ukuran jari Sekitar 7 Antara 7 Dan 8 Ya bosku ya Nah Jumbo Mumbul ini Panjang Sirikas Rafesia ya bosku ya Ini cuaca disini Lagi mendung ya Ini saja Meskipun mendung Apa Warnanya masih tetap cerah ya Nah, ini bosku Oke, kita Lanjut next ke batu selanjutnya ya bosku ya Nah, ini batu selanjutnya ya bosku ya Rafesia Dengan dim 25 ini bosku 25 Lebar Sekitar 14 ya Sekitar 14 Dan tinggi Sama ya Antara 8 Dan 10 Tidak sampai ini sepertinya 10 8 ini bosku Nih Murah ini bosku Kita lihat Warnanya di luar ruangan ya Nah, ini posisi batu di luar ruangan ya bosku ya Nah Untuk ring Dia ringnya ukuran 8 Untuk Apa Material ring ini Perah hongkong ya bosku ya Dia mangkok Nah Lumayan cakep sih Cakep bos Kita next ya Jincin selanjutnya ya Kita Review yang selanjutnya Nah, kita ambil yang ini ya bosku ya Nah, ini cakep nih Lumayan mumpul Bagi bos-bosku yang suka mumpul Cakep nih Nah Dimnya Dim Berapa tadi Saya ukur dulu ya Untuk dimnya sekitar dim 25-26 ya Panjang Untuk lebar Lebar 15 Dan tinggi Tinggi 10 ya bosku ya Kita coba lihat Kondisi batu Warna batu Di luar ruangan Seperti apa warnanya ya Nah, ini posisi batu Di luar ruangan ya bosku ya Kalau terlihat Di atasnya seperti Bias-bias pink Itu ya bosku ya Untuk ukuran jari Ukuran jari 7 dan 8 Masuk bos Ringnya ring perah hongkong Giwang laster ya Cakep sekali nih Nah, ini Lumayan ya Nah, dilihat dari berbagai sisi pun Bagus ya Nah, ini Bias atasnya ini terlihat Agak sedikit pink ya Bias dari batunya Cakep ini Nah, ini posisi apabila di jari ya Lumayan ganteng bosku Keren ini pokoknya Ini atasku ya Nah Tapi ya Giwang A Bias atas giwangnya itu Agak-agak pink ya Kalau kita perhatikan ya Nah Yang di bawah Lumayan kental Oke, kita next ke Batu selanjutnya ya bosku ya Kalau berminat Langsung WA aja yang ini ya bosku ya Cakep Nah Selanjutnya batu ini ya bosku ya Batu ukuran kantoran ya bosku ya Unik Ringnya unik bos Ini ya Nah, ini untuk ukuran ring Eh, untuk panjang batu itu 14 Lebar 13 Dan tinggi itu sekitar 10 ya bosku ya Nah, ini posisi batu di dalam ruangan Kita lihat posisi batu di luar ruangan Seperti apa ya bosku ya Nah, ini posisi batu di luar ruangan ya bosku ya Lumayan ketika terkena cahaya ya Warnanya ya Untuk ring sama ya Ring perah Hong Kong ya Bagi yang suka di kantoran seperti ini ya Cakep sekali dipakai Dan dia mumpul Nah, ini bosku Lumayan ya Kita lihat dari berbagai sisi ya Untuk batu jangan khawatir Ternatural ya bosku yuk Nih Stok terbaru bosku Jangan sampai Ketinggalan ya Nah, ini posisi batu cincin ketika dipakai di jari ya bosku ya Cakep lah Ini cakep lah Ini cakep lah Cakep ya Ini Ini Giwang ya Giwang laster Terlihat ya Giwang laster ya Nih Warna natural ya bosku Ukuran dim kantoran ya Kantoran itu seperti ini Nah, ini bosku ya Ini murah saja bosku Langsung ke WA ya Murah Murah Oke, next batu selanjutnya ya bos Nah, ini untuk batu selanjutnya ya Untuk diameter Diameter 20 Lebar 15 Dan tinggi sekitar 8 ya bosku ya Nah, ini posisi di dalam ruangan Untuk ukuran ring Ukuran ring 7 ini bosku Ring perak Hongkong ya Nah, ini posisi batu di luar ruangan ya bosku ya Baru terlihat warnanya Lumayan pedes yang ini bosku Nah Giwangnya Lasternya Main Main sekali bosku Nah Ini ya Kita puter pun masih main dia Tuh Ini ya Cakep yang ini bos Keren ini bos Saya ulangin Untuk panjang 20 Lebar 15 Dan tinggi sekitar 8 ya bosku ya Untuk ukuran ring-ring 7 Nah, ini Untuk batu-batu natural ya bosku ya Kita tidak treatment diet-diet seperti itu ya Jamin garansi ya bos Cakep ini bos Nah, ini posisi batu dipakai di jari ya Wah, lumayan ini Keren ini bos Tuh, keren Uh, giwangnya tuh Uh Main dia Muter Nah, ini bos Oke ya Langsung lagi aja Kalau minat ya Cakep Oke next Batu selanjutnya ya Nah, terakhir kita ada cincin yellow Dengan fenomena neklus Bosku Nah Nih Untuk Ukuran jari Ini jari 7 Masuk 8 Masuk bos Standar ya Ukuran jari seperti itu tuh Standar Kalau Rata-rata orang seperti itu ya bosku ya Ukuran jarinya Keren ini bos Kita lihat posisi di luar ruangan ya Nah, ini posisi batu di luar ruangan ya Untuk warna-warna kuning atau yellow Ini gosoannya gosoan neklus ya bosku ya Jadi gosoan neklus itu Dia fenomena neklus itu seperti ini Dia di bawah Dan di atasnya putih ya Kalau bisa kita lihat Nah, seperti itu ya Namun dia tidak terlihat ya bosku ya Putihnya tuh Jadi yang terlihat itu kuning seperti ini Nah Ini Kristalnya luar biasa ini bos Nah, seperti itu ya Jadi fenomena neklus ini Fenomena bulan sapit ya Nah, kalau kita balik seperti ini Akan terlihat Ya, nah Fenomena putih jadinya ya Nah, ini bosku ya Fenomena neklus ini unik ya bosku Apalagi Apabila kita balik seperti ini Maka akan Jadi warna putih Dan apabila kita seperti ini Akan akan terlihat kuning ya Giwangnya Nah, batunya menjadi kuning kembali ya Nah, ini posisi Kuning ya Di Dalamnya Dan ini Kuning Nah Unik ini fenomena neklus ini bosku Pertama kali yang mengenalkan fenomena seperti ini Batu obi ya Namun rafflesia juga bisa dibikin seperti ini ya bosku ya Tidak hanya Obi saja yang bisa Mengeluarkan fenomena seperti ini Namun rafflesia juga bisa ya Nah Putih ya Namun ketika seperti ini Kuning Dan ketika dipakai pun Kita akan melihat kuning ya Sebentar kita coba pakai Nah, ini lumayan mumpul ya Nah Jadi kita pakai seperti ini Nah Dia tetap kuning ya Kalau kita seperti ini Perti putih Dan seperti ini kuning Ini unik sekali batu ini ya bosku ya Fenomena neklus ini ya Nah Fenomena Bulan sabit Kristalnya luar biasa itu Sampai terlihat seperti kaca itu Tampak Bagian pantulan dari Kamera ya Untuk ukuran ring 7 ya Lumayan Kristal Lumayan super Ini mumpul Cakep sekali ini bosku Nih Unik Unik Nih Cekup ya bosku ya Oke ini batu terakhir bosku Kita sekian dulu video kita kali ini ya bosku ya Kita akan lanjut di video berikutnya Jangan lupa kalau berminat Silahkan whatsapp langsung di nomor youtube ini ya bosku ya Oke Saya Rajo Kalsedoni Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa komen juga ya bosku ya Saya Rajo Kalsedoni Pamin undur diri ya bosku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih.